Ini seperti berenang diantara ikan, ini sebenernya saya bilang kos-kosan, ikannya paham banget. Di antara semua liputan madu saya nih, Bapak yang paling ekstrim nih. Gak pakai tangan panjang, gak pakai pelindung apa-apa, cuman pakai ikat kepala. Hehehe, warna pink nih, matching. Tadi saya stagnan, gak gerak-gerak, disini aja. Nah, makanya dia adain pegangan, ini safety-nya. Sebagai negara kepulauan, hasil laut memang menjadi komoditas penting. Apalagi letak perairan kita sangat strategis, di apit dua samudera, Pasifik dan Hindia. Geografis perairan Tobelo yang langsung berbatasan dengan samudera Pasifik, menarik banyak perhatian layan untuk mencari hasil laut disini. Disini, di desa Kaliupa ini ada salah satu teknik untuk, seperti menjala ikan juga ini sebenarnya, menangkap ikan juga. Tapi unik nih, berbeda. Nah, dibikin sero-sero gitu. Jadi, seperti model tambak, tapi ini dia mengikuti arus ikannya berjalan kemana, nanti dibikin. Nah, ini yang kita mau datangin, ini namanya sero-labuan. Sero-labuan ini sero yang tidak berpindah-pindah tempat. Ada satu lagi sero nyare. Betul, nyare ya Pak? Kalau sero nyare itu, bisa pindah-pindah. Awalnya, sero merupakan teknik untuk mendapatkan ikan yang digunakan layan di daerah Minahasa. Karena terbatasnya areal yang ada, sebagian dari mereka mencari lahan baru di perairan lain. Ini dia, masuknya begini. Jadi, kalau misalnya tadi ikan-ikan nabrak ke jaringan yang ada di depan, dia akan mencari perairan yang lebih dalam. Nah, di sini. Secara tidak langsung, dia akan tergiring masuk ke dalam satu kolam yang lebih dalam ini. Padahal di sini ya, labuannya itu ini kan? Iya. Banyaknya kamar yang ada di dalam sero tergantung dari lokasi pemasangannya. Karena bentuk sero bergantung pada bentuk bibir pantai dan juga seberapa dalam airnya. Kita sebentar lagi sama Pak Eki, kita mau masuk. Mau lihat sekali jaring bisa mendapatkan berapa banyak. Karena saya dengar dari Pak Eki, sero labuan ini menghasilkan puluhan ribu ekor cakalang per tahun. Kondisi ekosistem bakau yang ada di sekitar sero sangat mempengaruhi banyak atau sedikitnya ikan hasil tangkapan. Karena pada saat air laut pasang, ikan akan menuju hutan bakau untuk mencari makan atau bertelur. Ketika ikan kembali ke laut, mereka akan terjebak mengikuti jalur yang sudah dipasangi jaring. Pasukan tim monitoring ikan sudah siap sedia di bawah, kita mau lihat ada jenis-jenis ikan apa aja. Karena labuan ini biasanya bukan hanya sejenis ikan pelagis aja, bukan cakalang aja tapi banyak macam. Nah ini mau dilihat dulu ada apa aja. Tapi yang mendominasi sih memang cakalang, kelihatannya dari sini gitu. Ini seperti berenang diantara ikan, ini sebenernya saya bilang kos-kosan ikannya bebas. Hampir setiap hari, jaring-jaring ini selalu menghasilkan ikan hingga ratusan ekor. Umumnya ikan cakalang dan ikan kue atau bobara. Ikan akan diambil dari jebakan jika pembeli datang. Kalau tidak ada pembeli, ikan akan dibiarkan hidup di dalam sero. Agar ikan tetap hidup dan segar, setiap harinya para nelayan akan memberi ikan. Di sini fungsi sero berubah mirip seperti keramba. Ratusan ekor ikan cakalang terlihat memenuhi ruang yang tidak begitu luas. Dengan kepadatan populasi itu, menjaringnya tidaklah terlalu sulit. Secara umum, teknik ini adalah cara yang efisien. Karena nelayan tak perlu melaut untuk mendapatkan ikan. Saiz ikannya seperti gede gini. Baru satu kali jaring. Lumayan, ada puluhan. Ini mau jaring lagi ya pak? Iya. Karena nilai ekonomisnya cukup tinggi, ikan dengan sebutan skipjek tuna ini sangat dinikmati. Hal itulah yang membuat nelayan sero kadang kewalahan untuk memenuhi permintaan pasar. Banyak banget! Tapi emang proses jaringnya sendiri, ya itu gak gitu gampang. Karena bapak-bapak lain yang pakai snorkel, harus telan atas lumayan lama. Jadi ada yang jagain jaring di atas, tapi ada juga yang nyerok ke bawah. Bapak-bapak itu. Tapi memang gitu ya bu? Iya memang. Jadi memang ikan asar ini ada macam-macam pola pengasapan ya. Kalau misalnya yang kita mau buat sekarang itu yang bambunya ditusuk dari mulut. Tidak ada bagian perut yang disobek untuk kasih keluar. Dari insang semuanya ditarik. Cakalang menjadi salah satu ikan favorit bagi masyarakat negeri Maluku. Salah satu olahan yang cukup terkenal tentu saja cakalang asar atau asap. Selain karena ukurannya yang besar, juga karena ikan cakalang sangat mudah ditemukan di perairan Maluku. Alat yang digunakan hanyalah bilah bambu sebagai penyangga ikan ketika diasapi. Kalau di pesisir itu, ini salah satu pemanfaatannya ya bu. Kalau misalnya lagi susah cari ikan, nggak bisa melaut. Nah makanya dibikin ikan asar. Jadi kapan-kapan tetap bisa makan ikan even itu lagi susah. Ikan-ikan yang telah melewati tahapan pemersihan tidak perlu lagi dibumbui. Cukup disayat dan siap diasar. Nah begini emang kalau misalnya bikin ikan asar berasap mata pedis. Bener-bener mata pedis karena ini dari sabut kelapa dan sama sekali dia nggak sampai jadi api. Karena kalau misalnya dia jadi api ikannya gosong jadi memang hangus-hangus begini aja. Sebuah penelitian menyebutkan makanan yang dibakar atau diasapi jauh lebih baik dalam menjaga kandungan vitamin dan mineralnya. Proses pengolahan yang cepat juga turut berperan dalam menjaga kandungan gizi dalam setiap makanan. Ini apinya membara ya Bu? Iya. Apinya terlalu gede. Nah tapi jadinya? Matang. Nah itu. Nah tadi Ibu bilang kalau misalnya satu sisi udah matang itu patokannya di kepala ikannya. Nah kalau misalnya tadi kepala ikannya sudah terlihat kering ya Bu? Iya. Artinya udah matang dan sudah boleh langsung dibalik. Nah ini nanti nggak bisa dibalik lagi ya? Nggak usah nggak bisa dibalik, nggak bisa lagi. Jadi prosesnya itu setelah dia satu kali balik langsung angkat? Langsung diangkat. Nah ini tadi juga nggak lama setengah jam aja. Ini paling sebentar lagi yang sisi bawahnya udah matang ya Bu? Langsung angkat. Makan pakai colo-colo. Sebagai pelengkap kami pun membuat sambal colo-colo. Semua bahan dicampur menjadi satu. Cukup air dan jeruk sebagai pengikat rasa. Dan sambal siap disajikan. Jajah-jajah sudah jadi. Ya udah ini. Bau kemanginya, bau lemonnya. Boleh cicip ya Bu? Cicip ya. Buat saya colo-colo ini adalah saus atau sambal paling seger. Jadi kalau dimakan pakai bakar-bakaran itu rasanya enak banget. Emang pas. Dan lemonnya ini sendiri juga mengandung satu zat yang bisa meluruhkan kolesterol. Jadi kolesterolnya bisa turun pakai ini. Sudah boleh makan kan? Sudah nggak sabar. Taruh di dalam sini. Taruh di dalam sini ya? Iya. Boleh? Boleh. Kita makan sama-sama ayo. Jadi walaupun tekniknya tadi cuma pengasapan begitu aja. Tapi meresap sampai ke dalam tuh matangnya. Iya. Iya. Dan teksturnya sendiri, catalang ini agak kenyal ya Bu? Iya. Laut adalah hal yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan warga Pulau Buton. Bagi setiap orang, laut diibaratkan sebagai urat nadi perekonomian. Dan salah satu berkah laut yang menopang warga Pulau Buton adalah kerang mutiara. Komoditas ini dibudidayakan di pesisir kota bau-bau. Di desa Palabusa ini, jadi kalau misalnya teman-teman lihat, banyak sekali keramba-keramba akun seperti ini. Tapi kalau misalnya penasaran, ini sebenarnya keramba apa sih? Ini adalah keramba-kerang mabe. Lihat kan banyak sekali tali-tali, ya kerang mabenya tergantung di sini. Jadi kalau misalnya tadi nih sih snorkelin-snorkelin, lihat di bawah ada berbagai jenis dan ukuran. Dan ini ada yang sudah terbuka, nah terbuka itu artinya dia sedang makan. Buton merupakan cikal bakal dimulainya bisnis mutiara di Indonesia. Pada tahun 1918, Dr. Sukeo Fujita, seorang ilmuwan berkebangsaan Jepang, mulai melakukan percobaan kerang mutiara di pulau ini. Dalam rentang waktu 10 tahun, Fujita berhasil melakukan panen mutiara sebanyak 8.000 hingga 10.000 setiap tahunnya. Ini menandakan bahwa perairan buton adalah wilayah yang sehat untuk pertumbuhan kerang mutiara. Nah jadi kerang mabe yang siap untuk disuntikan itu biasanya prosesnya seperti ini. Dia dianginkan dengan maksud dan tujuan supaya cangkangnya terbuka. Nah itu yang mempermudah untuk melakukan proses penyuntikan. Nah yang disuntikan itu disebut nukleus. Tapi sebenarnya mah ini kancing baju. Kancing yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa membentuk setengah lingkaran. Ada yang besar ada yang kecil tergantung jenis kerangnya sendiri. Nah jadi ini cara penyuntikannya begitu. Kerangnya dikasih buka, lalu disibak. Ini ibaratnya kalau saya lihat kayak di dalam itu yang disibakan bibirnya yang diangkat. Kerang mabe atau teria pingwin juga dikenal sebagai kerang mutiara bersayak. Hal ini karena bentuk mutiara yang dihasilkan oleh kerang jenis ini berbeda dengan kerang mutiara pada umumnya yang berbentuk bulat. Dalam budaya kerang mutiara mabe, pemilihan nukleus yang baik akan menentukan kualitas mutiara yang dihasilkan. Terutama dari segi warna, bentuk, dan kilau mutiara. Untuk menjadi sebuah mutiara mabe, nantinya kerang akan memproduksi nakre dan melapisinya pada inti nukleus. Nakre merupakan zat yang melapisi bagian dalam cangkang kerang yang berwarna berkilauan. Proses ini dikenal dengan nama biomineralisasi, yaitu sama halnya proses pembentukan tulang pada manusia dan hewan bertulang belakang lainnya. Sebenarnya ya, kalau misalnya kita lihat alat-alatnya, jadi yang disebut budidaya tradisional itu memang alatnya masih seadanya, tapi fungsinya tetap sama. Jadi ini adalah rak piring. Betul ya, Pak? Nah, jadi kan kita butuh tempat supaya cangkang si kerang mabe ini berdiri. Ini pakai rak piring. Ini ibu nggak marah, Pak? Rak piringnya dibawa ke sini, Pak. Satu. Tidak. Sama alat jepitnya juga, alat jepit sederhana, pinset, yang seadanya semuanya. Yang unik untuk merekatkannya. Budidaya kerang mabe di Palabusa Pulau Buton merupakan usaha tradisional milik masyarakat, sehingga alat-alat yang digunakan pun sangat sederhana. Namun, tentu saja ini tidak mengurangi kualitas dari mutiara kerang mabe. Setelah proses peletakan inti nukleus selesai, selanjutnya kerang akan digantung kembali di dalam laut selama empat bulan. Nah, jadi yang tadi kita sudah suntik itu, sudah disuntik dengan pancingannya. Nah, mabinya ini akan didiamkan selama empat bulan, ya? Iya. Iya. Jadi, dia akan didiamkan, digantung begini, sampai lebih kurang empat bulan. Nah, digantungnya juga nggak sebarangan. Jadi, dia akan digantung di kira-kira kedalaman sekitar dua sampai tiga meter. Kenapa? Karena di kedalaman dua sampai tiga meter itu banyak sekali pakan alaminya dia. Iya, karena dia memakan fitoplankton, teman-teman. Perairan Teluk Palabusa sangat cocok untuk budidaya mutiara, karena memiliki arus cukup kuat, yaitu sekitar lima sampai sepuluh kilometer per jam, dan juga plankton yang melimpah sebagai pasokan makanan kerang mutiara. Berbeda dengan mutiara lazim yang berbentuk bulat, mutiara kerang mabe berbentuk setengah bulat, atau dikenal juga dengan nama mutiara blister. Tapi, keindahan warna dan kilaunya tidak kalah dengan kerang mutiara bundar yang selama ini jadi primadona perhiasan. Nah, kan nggak mungkin nih kalau misalnya kita nunggu yang tadi sampai empat bulan kemudian. Nah, di sini karena memang sudah budidaya ini sudah dari dulu. Dari berapa tahun, Pak? 10 tahun lalu? Apa itu? Ini? Budidaya kerang mabe ini? 5 tahun lalu. Oke, baik. 5 tahun yang lalu. Nah, jadi ini kalau misalnya setelah mutiaranya diambil. Cakep ya bentengnya ya? Nah, dagingnya ini juga dimanfaatkan buat masyarakat di Palabusa ini dibikin sambal kerang mabe. Jadi sebenarnya ya ini ada dua sudut pandang. Tapi kalau menurut saya untuk menjaga supaya perputaran ekonomi di satu daerah itu tetap berjalan dengan lancar, tidak apa-apa sebenarnya diadakan budidaya. Karena itu tadi kalau misalnya kita mengharapkan kerang mutiara yang alami, mutiara mabe yang alami, itu prosesnya bisa satu tahun dan tidak setiap kerang itu ada hasilnya. Nah, jadi seperti ini dengan harga jual yang sebenarnya masih jauh di bawah dengan harga mutiara yang bulat, yang biasa mutiara air asin. Nah, ini termasuk satu kegiatan budidaya tradisional yang cukup bagus dari dulu sampai sekarang. Lebah tak melulu soal madu, meski untuk mewujudkannya butuh perjuangan ekstra sejak awal pencarian. Bersama Pak Kacip, saya berburu sarang lebah di hutan. Melihat dari jauh saja saya sudah ngeri, meskipun kecil, tapi sarang itu penuh dengan lebah. Pak Kacip siap? Siap. Siap. Bismillah, yuk. Wow. Sudah pekerjaan sehari-hari bagi Pak Kacip untuk memanen sarang lebah. Hampir setiap hari ada saja sarang yang beliau dapatkan. Memotong tidak sampai pangkalnya adalah kebiasaan Pak Kacip untuk memelihara lebah agar kembali lagi. Demi menjaga hutan dari kehancuran dan juga kerusakan, justru menjadi cara paling alami untuk keberlangsungan hidup hutan dan penghuninya. Ini hasil yang didapat sama Pak Kacip. Sayangnya sudah tua, tapi memang bicara gitu, memang lagi tidak musim juga untuk madu. Memang hari-hari ya Pak ya? Iya. Hari-hari ambil madu? Ya, ambil lebah ya di tayar senat. Kadang-kadang. Tapi kalau saya lihat Bapak di antara semua liputan madu saya nih, ini Bapak yang paling ekstrim nih. Gak pakai tangan panjang, gak pakai pelindung apa-apa. Cuman pakai ikat kepala. Warna pink, matching. Lain kali mungkin sepertinya saya intim nih harus pakai ikat kepala warna pink juga. Jadi begitu lebah lihat, oh teman, gak diintu. Keren Pak, terima kasih banyak loh Pak udah diajak lihat. Tak dapat madu bukan masalah. Belajar dari usaha yang telah berlangsung lama, masyarakat di Pare sudah mengenal bilex atau lilin yang berasal dari sarang lebah. Lilin lebah merupakan salah satu polimer yang paling tua pemakaiannya oleh manusia. Terbukti dengan ditemukannya lebah lilin di makam Firaun, kapal Viking, dan reruntuhan Romawi. Tetapi olahan sederhana ini, sudah menjadi primadona sendiri bagi industri kain kecantikan dan spa. Ini gak boleh digasar, nanti pecah. Nah, kelihatan kan? Sudah mulai mengeras sedikit walaupun bawahnya masih cair. Nah, jadi ini kira-kira ada sejengkal lah. Nih, di ember ini satu jengkal yang tadi sudah kita saring, nah itu akan mengering. Nah, setelah mengering kalau kuning-kuning itu nanti jadinya akan seperti ini. Nih, lilinnya begini. Jadi lilinnya di bagian atas, di bawahnya itu air dan kotorannya. Tapi itu tidak bisa langsung kita proses untuk dicetak, karena harus didiamkan dulu satu hari satu malam. Nah, ini liat bentuknya kayak gouda cheese. Iya kan? Kayak keju. Selain bisa juga dimanfaatkan untuk batik, malamnya batik. Tapi kalau misalnya untuk diproses jadi lilin aromaterapi, nih. Nah, dia dipanaskan lagi. Yang sudah bersih, lalu tinggal masuk ke dalam catakan-catakan seperti ini. Nah, kalau misalnya dilihat, yang masih bertahan lama. Yang ini, yang ini lebahnya di bawahnya. Kalau misalnya dilihat juga dia punya cahaya, dia punya pijar itu lebih tenang, lebih stabil dibandingkan dengan yang parafin itu lebih marak, berapi-api. Dan yang ini memang ada aroma khusus. Aromanya manis. Jadi, ya itu tadi. Memang sarang lebah itu kan memang sistemnya diperas begitu. Jadi memang masih ada mengandung propolisnya juga. Makanya lazim digunakan untuk lilin aromaterapi, karena itu masih mengandung zat-zat yang baik dari sarang lebahnya. Teh atau Camellia sinensis, menjadi salah satu komoditi yang tumbuh subur di sepanjang daerah pegunungan berapi Pulau Jawa dan Sumatera. Tepati di ketinggian 200 hingga 2.000 di atas permukaan laut. Nah, ini di sini terkenal dengan pembuatan teh kejek. Nah, yang unik adalah proses pembuatannya itu harus di cek, 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 injek, injek. Tapi nanti, ini sekarang kita kumpulin dulu pucuk-pucuknya. Nah, pembuatan pucuknya itu sendiri yang diambil. Daun pertama, daun kedua, daun ketiga. Di daerah Garut, Jawa Barat, teh telah ada sejak tahun 1827-an. Di kecamatan Cigeduk, Garut, masyarakat Tisa Sukahurib secara turun-temurun mengusahakan teh sebagai sumber penghasilan. Area seluas 1 hektare ini mampu menghasilkan 300 kg teh sekali panen. Pengolahan teh kejek telah dilakukan masyarakat Cigeduk, Garut, hampir 100 tahun lalu. Alat dan cara pengolahannya tetap sama sejak diwariskan oleh para leluhur teh kejek. Jadi memang benar kalau tadi Bapak bilang di layuan. Benar-benar layu, kering, seperti lalapan. Wanginya udah kecil nggak Pak? Nah nih, makanya kejek itu harus pakai sepatu ya Pak? Karena alasan hijin sama alasan permintaan dari konsumennya biar nggak geli gitu. Padahal sebenarnya yang bagus itu tidak pakai sepatu. Kalau misalnya udah ahli kayak Pak Os tuh ada ritmenya, ada gerakannya. Kayak nari ya Pak Osnya? Iya. Tadi saya stagnan, nggak gerak-gerak. Sini aja. Kok nggak turun-turun nih Pak punya saya nih? Salah? Ini salah apa bener? Salah. Salah. Baiklah. Kenapa sih diinjak-injak? Kalau misalnya dilihat pertama-tama nih kelihatannya, ini dia punya getah luruh. Jadi nih semuanya nih di bawah sini nih getah semua. Dan sebenarnya untuk proses sortir awal, batang-batang besarnya pada copot-copot nih di sini. Wah! Nah, makanya dia ada pegangan. Ini semuanya. Ini dia oven raksasanya. Nah, ini fungsinya untuk biar mengkeringkan lagi. Ini diratain ya Pak Osnya? Ini yang saya bilang masih tradisional banget semuanya. Nah, ini nih yang saya bilang proses garangnya. Ini kayak oven raksasa ya Pak? Iya, garang. Kalau kata Pak Os, oven mah buat kue, Neng. Iya. Nah, ini sebenarnya dia kan basah karena getah. Iya. Jadi ini diasapin begini biar getah-getahnya hilang. Lihat tuh. Ini sebentar aja kayaknya prosesnya ya Pak? Iya, sebentar. Lihat. Udah baru keluar asap-asapnya nih. Nah, ini dikirap atau dibalik. Jadi memang proses baliknya ini satu kali ya Pak? Iya. Ini masih bau getah kalau menurut saya. Tapi ini... Iya. Udah wangi. Daun teh terbaik yang telah didiamkan seharian disangrai ke dalam kuali tembaga besar sekitar 30 menit. Panas dari tembaga mampu mempercepat penguapan air dan getah dari daun teh. Ini suka. Kelihatannya gampang ya Pak? Iya gampang. Padahal pas diginiin tuh berat. Rangkaian pembuatan teh kejek berakhir pada proses penyortiran. Kualitas teh dinilai dari kebersihan dan campuran teh. Daun pucuk muda merupakan kualitas terbaik dari teh kejek. Wah, makasih. Enak. Destinasi petualangan dilanjutkan ke bagian utara pagerungan besar. Togo Togo, sebutan untuk daratan yang terpisah ketika air laut surut dikenal sebagai tempat berburu sumber protein yang melimpah. Menjadi unik karena untuk mencapai togo-togo masyarakat harus menyeberangi jalur khusus di pesisir. Kegiatan ya di saat air surut seperti ini biasanya cari cedah-cedah. Nah cari cedah-cedah itu nih, cedah-cedah itu adalah siput laut. Disini sebut cedah-cedah ya Bu. Carinya tuh spesifik, jadi kita menuju ke togo-togo. Togo-togo itu kalau misalnya teman-teman lihat, jadi ada seperti sandbank atau satu dataran yang muncul di saat air surut seperti ini. Siput laut menjadi target buruan utama. Pagi hari saat air surut merupakan waktu ideal untuk panen siput. Pada waktu tersebut, hewan bercangkang ini biasa terjebak dan bersembunyi di balik batu-batuan karang. Tak sulit mencari siput laut di togo-togo. Titik potensialnya merata dan tersebar di setiap penjuru pesisir. Hitungan menit aja, lihat. Banyak, nah tapi ya itu, menuju ke sininya ini, menuju ke togo-togonya memang ada jam-jam tertentu dalam satu hari. Hanya bisa di saat air surut, yaitu pagi hari. Jadi ya itu, biasanya kalau misalnya pas pagi memang banyak yang cari. Cuman ya itu kesulitannya ya. Tadi lihat kan jalannya kayak gitu. Apa buat tadi sebut jalannya Waigei? Waigei? Ya Waigei. Nah Waigei itu jadi memang ada jalan khusus untuk menuju ke togo-togo ini. Ini dia cedah-cedahnya. Ini kalau di Bandung dibilang tutut. Siput laut atau di sini dikenal dengan nama Seda-Seda. Sebenarnya memiliki nama latin Turbus Parferius. Jenis siput ini biasa bersarang dibalik bebatuan karang di pesisir pantai yang muncul akibat surutnya air. Mereka hidup secara berkelompok dan dapat berjumlah ribuan ketika musim penghujan. Tapi nggak ini ya bu, maksudnya dia tuh satu koloni gitu. Jadi kalau misalnya dibalik batu ada satu, nah di bawahnya itu pasti biasanya gerombolannya ada semua tuh. Nah ini juga diambil nih. Jadi memang pada basicnya, pada dasar ya kalau misalnya masyarakat pesisir itu cari sumber protein di laut, apa saja diambil. Ini ya yang ukurannya besar, yang lain semuanya kecil-kecil. Hei, teripang juga ambil. Pransiput laut ini di pesisir sangat besar. Keberadaannya dapat menjaga populasi lumut dan alga agar jumlahnya tetap seimbang. Di daerah lain, siput jenis ini pun sengaja banyak dipelihara di akwarium besar. Gunanya untuk membersihkan akwarium dari lumut dan alga secara natural. Kalau dikumpulkan udah cukup? Oke. Baiklah. Berhubung sudah mau pasang, dan hasilnya juga sudah lumayan banyak nih. Saya udah hampir setengah ember sendiri. Nah ini kalau misalnya dikumpul, udah bisa langsung diproses masak, bisa makan sama-sama. Jadi, mari kita kembali ke kampung, kita mau bikin masak kuah santan di sini, sayurnya kuah santan. Ada santan. Sedap, yuk! Layaknya ikan, siput laut menjadi salah satu sumber protein yang digemari masyarakat pagerungan besar. Para ibu biasa mengolah siput laut segar menjadi santapan yang nikmati lidah. Ini yang kita mau bikin salah satu masakan khas pagerungan. Jadi, siput laut itu dibikin santan kuah di sini. Jadi, kebayang dong kalau santan, nah ini. Abis ini nanti diperas santannya, ini rasanya kayaknya enak nih, kebayangnya sih enak. Sebelum diberi santan dan bumbu, siput laut direbus terlebih dahulu hingga matang. Hal ini bertujuan agar rasa amis dari siput hilang. Selain itu, kuah santan diyakini dapat lebih mudah meresap saat siput dalam kondisi matang. Nah, ini dia ditiriskan. Air rebusannya dibuang. Nah, nanti setelah ini dicampur dengan air dingin, dia nanti akan direbus satu kali lagi langsung menggunakan santan. Olahan tradisional yang telah bertahan selama turun-temurun ini sering dibuat untuk menyambut tamu dan saudara yang datang dari luar pulau. Sedap! Ini isi dalamnya, alat bantunya pakai ini, dicungkil. Karena dia dimasak santan kuah ini, jadi kuahnya tuh betul-betul lemak banget. Siput laut mengandung sejumlah manfaat yang baik bagi tubuh. Selain proteinnya yang tinggi, hewan bercangkang ini juga memiliki kandungan asam amino yang banyak. Mengkonsumsi siput laut diklaim dapat mempercepat penyembuhan, memperbaiki kulit, memperkuat tulang, hingga meningkatkan daya ingat. dikaitkan kandungan asam Kukunya? Ini apa bu? Dekat, dekat. Dekat. Dekat, dekat. Dekat. Ini ada dikabung. Ini enak nih kayaknya bu kalau ada yang mau pasiin semua. Boleh bu. Boleh bu. Boleh bu.